Penanaman pohon telah dimulai sejak Desember 2022, sedangkan puncak penanaman pohon tersebut dilakukan bersamaan dengan peringatan hari gerakan sejuta pohon internasional pada Rabu Siang. Pohon yang ditanam di area hutan kampus UIN seluas 3 hektare adalah jenis pohon buah seperti kelengkeng New Crystal, Nangka Merah, Alpukat Aligator, dan Ficus Benjamina atau Beringin. Rektor UIN maliki Prof. Dr. Zainuddin MA menjelaskan, UIN memiliki program besar untuk menuju menjadi kampus smart dengan berupaya menjaga serta melestarikan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan adanya penanaman ini, harapannya pohon buah ini selain menjaga lingkungan, juga buahnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar kampus UIN. Hadir dalam kegiatan ini dari pihak bentul grup, Head of Supply Chain Marihot Jimmy Tampu Bolon, Head of Regulatory and External Affairs Latifu Sabur, Head of Area Sustainability Eva Sulistiawati, dan Sustainability Manager Mahendra Kusuma. Perwakilan Gondim 0818 Kabupaten Malang Batu, Polres Batu, Anggota DPRD Komisi B Provinsi Jawa Timur, BBWS, Perhutani, BBBJ Kota Batu, serta BBBJ Kabupaten Malang. Penanaman pohon ini merupakan program kita untuk merealisasikan green campus, jadi konsep green campus itu konsep yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kampus tidak saja membangun fisik, tetapi juga bagaimana lingkungan itu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu yang diurang juga dari berbagai instansi yang terkait. Jadi baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, ini harus menjadi perhatian kita. Dengan itu penanaman pohon ini juga merupakan program pemerintah, program nasional bagaimana penghijauan itu harus dilakukan di mana-mana. Kampus tidak saja sebagai pusat pengembangan angkat ruik yang berada di Penara Gading, tapi lebih dari ini itu harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat yang lain untuk menjaga lingkungan. Sementara Ketua Bas Komas Malang Raya, Cak Dan, menjelaskan pohon yang telah ditanam ini akan terus berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, terutama ketersediaan air sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Fokus bersama dari Akademik, yang kali ini ada KUIN, kalau nama lagi beraya malang dulu. Kita mendorong KUIN punya program yaitu Green Smart Campus. Bagaimana kami juga ikut menguati dalam mewujudkan Green Smart Campus dengan bentuk sinergi. Bersama-sama kali ini kita kebetulan kami mendapat ada salah satu dari pihak dunia industri yang support, yaitu BAT, kali ini BAT support dengan seribu pohon yang sudah kita tanam mulai bulan 12-2022. Jadi kita seremoninya terakhir. Ini adalah bagian rangkaian, ini adalah bagian rangkaian tersebut untuk menuju harapan kami Green Smart Campusnya dari Universitas Maulana Malik Ibrahim ini menuju parameter Green Metric University Word. Dari Kota Batu, Saiful Akbar A.TV melaporkan.